Ribuan masyarakat Kabupaten Pati Sabtu pagi memadati areal Simpang 5 Pati guna mengikuti acara jalan sehat dalam rangka HUT Korpri ke-46 dan Hari Kesehatan Nasional ke-53 Antusias masyarakat Pati untuk mengikuti jalan santai tersebut sangat tinggi Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pati Seiful Arifin menuturkan dengan adanya peringatan HUT Korpri yang ke-46 serta Hari Kesehatan Nasional yang ke-53 dapat menjadi momen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Hari Kesehatan Nasional Jadi peringatan ini memang sengaja dibarangkan karena menurut saya ada jatuh hari yang hampir bersamaan ini Jadi kebaiknya memang dilakukan kebersamaan Jadi kalau PGN ini bagian juga daripada Korpri Jadi menurut saya, kita sama-sama Ini adalah keguguran kita seluruh penggawai Republik Indonesia untuk memberikan satu pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama di Kabupaten Pati ini Saya tidak banyak menyampaikan karena memang yang ditunggu-tunggu ini biasanya dangdutnya ya, bosennya Jadi kalau terlalu lama, bosen kalau kita banyak mampu Jadi banyak penyanyinya nih Penyanyinya ini enak-enak di belakang Jadi lebih baik banyak yang nani, banyak-banyak hiburan Dan mari kita nikmati hiburan yang disediakan oleh Korpri Oleh PGRI dan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ini Terima kasih kami ucapkan kepada penjelenggara Mari kita sekali lagi Kita gerakan kehidupan ataupun gerakan manusia Kita gerakan-gerakan hidup sehat untuk di Kabupaten Pati ini Kita gerakan bermas katanya ya Jadi gerakan masyarakat hidup sehat Terima kasih Bila itu Vipendaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lebih lanjut, Wakil Bupati Pati Seiful Arifin mengajak masyarakat Kabupaten Pati untuk melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat Sementara itu Soeharyono Sekda Kabupaten Pati menuturkan peringatan HUT Korpri dan HKN dilakukan secara bersamaan agar lebih efisien Hari ini adalah rangkaian kegiatan HUT Korpri sekaligus HUT Kesehatan Nasional dan HUT PGRI Ini karena waktunya hampir bersamaan ini kita barengkan supaya lebih efisien Kemudian besok tanggal 24 masih ada kegiatan lagi yaitu Ketoprak Korpri yang akan dimainkan oleh semua anggota Korpri dengan bintang tamu Pak Gubernur Pak Sikda Provinsi Kepala Bapak Dapur Binsi Kepala Bapak Bapak Dapur Binsi dan ada Garang Palsino Seleng Di sela-sela kegiatan tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Pati juga melaunching PSC atau Public Service Center Edi Sulistiono, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati menjelaskan PSC yang baru dilaunching tersebut merupakan upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Pati untuk memberi kemudahan pelayanan bagi masyarakat dalam kondisi gawat darurat Jadi ini kan memang ada acara kita memanfaatkan ini untuk acara peringkatan dikesehatan nasional yang ketamu tiga dengan tema warga yang sehat dan hidup warga yang sehat jadi ini diharapkan semuanya berkaitan juga dengan pergerakan masyarakat yang sehat jadi kita berharap dengan acara pagi hari ini dan juga kita bergabung juga dengan hari uang Tau Korpi dan hari uang Tau Kegeri sehingga dengan diri kita menyemarakkan dan memperluas untuk menyelesaikan pergerakan hidup bersehat untuk masyarakat setelah emas sehingga diharapkan dengan pergerakan masyarakat yang sehat ini masyarakat menjadi sehat semuanya penyakit menjadi lebih berkurang dan juga akhirnya akan menjadi produktif kita ya dengan sehat yang lebih berkaitan hari ini dan semoga saja dengan perayaan apa peringkatan hari kesehatan nasional yang kelima kemudian ini kalau ada banyak orang biasa bagi masyarakat kita PST itu adalah untuk ini apa public service public service yang terjadi berkaitan dengan upaya-upaya bidang kesehatan untuk penyelamatan secara penyelamatan manusia yang sakit misalnya ada penyakit jantung ya di rumah maka PST ini bisa bergerak ke sana untuk menjemputasi ya dengan sekian itu diharapkan dengan masyarakat ada tombol dan transportasi untuk penyelamatan dalam posisi kepadanya bisa saja dari masyarakat tadi akan telpon ke-109 ternyata akan telpon ke-109 maka kita akan terhubung ke situ bahkan kita bisa menggerakkan menggerakkan semua apa ini kendaraannya terdekat untuk menjemputasi yang itu misalnya ada kecelakaan di jalan ini maka kita akan bisa menggerakkan dengan call center ke-109 itu untuk menggerakkan ke lokasi itu tim PSD-nya tim PSD itu ada perawatnya ada dokternya ada spiritnya ini dalam rangka untuk penyelamatan pasien sehingga kita berharap dengan munculnya PSD ini masyarakat tidak boleh raku-raku kalau memang ada hal-hal yang sepatnya darurat bidang kesehatan misalnya ada kecelakaan dan lain-lain atau mungkin sakit di rumah yang memang harus segera ditangani maka tim PSD itu bisa turun ke lokasi untuk saat ini apakah belum berjalan atau sudah sudah berjalan sudah berjalan jadi PSD 119 itu yang ada di Padi tapi call center-nya 119 ada di Kewonkes jadi langsung cepat banget itu dan sekarang semua puskesmas semua kendaraan puskesmas sudah kita apa kita pasang apa itu yang bisa diketahui lokasinya ya itu sehingga kita tahu posisi lokasi puskesling atau ambulan puskesmas itu dimana kita bisa tahu tinggal di call center JKK sudah bisa terlihat itu posisi di sini sehingga apabila ada kecelakaan ada sesuatu yang berdama pada penjagaan kesehatan kita bisa calling langsung kondisi kendaraan yang terdekat dengan lokas cepat dengan pemberian tablet tambah darah jadi tambah darah ini diberi diharapkan untuk menambah kondisi kesehatan para remaja terutama remaja putri karena remaja putri yang sering menstruasi sehingga dengan minum dan tambah darah ini diharapkan mereka akan kondisi itu jalan tetap baik dan mempersiapkan apabila suatu saatnya berumah tangga dan akhirnya melahirkan jadi ini memanjat jadi kita berikan tabel tambah jarang untuk diminum setiap yang paling enggak itu sebulan sekali lagi diminum mereka untuk dipersiapkan dan yang terakhir Pak penyerangan bantuan nyatim biatu tadi Pak bagaimana tanggapannya itu kan itu kaitannya dengan kongkri kan jadi kita sebagai kita kongkri itu memang punya kewajiban sebagian pendapatan kita kita bagikan untuk masyarakat yang kurang bangun terutama yang masih butuh bantuan dana untuk melanjutkan masa depannya kalau yang terkait pelayanan BPJS di Kabupaten Patif selama ini seperti apa Pak? sebetulnya BPJS itu kan memang BPJS itu kan mau cover semua ya ada yang mau BBI ada yang mau BBI BPJS itu sifatnya adalah memberikan pembayarannya penanggungnya sedangkan pelayaran ada di rumah sakit jadi mereka BPJS ini memberikan pelayanan ke pus apa memberikan dana dari masyarakat ini ke pus terakhir terkait germas boleh minta kesehatan Pak? apanya? terkait germas boleh minta kesehatan ke masyarakat jadi gini germas itu kan memang diharapkan masyarakat memulaukan masyarakat ada tiga hal pokoknya sebetulnya yang pertama adalah makan, minum, makan, sayuran, dan bunga berolahraga dan pemeriksaan kesehatan jadi tiga hal ini yang diharapkan setiap oleh masyarakat terutama jadi tiga ini ayo kita makan makan sayuran dan buah setiap hari ayo kita bergerak dan luarraga untuk biar sehat dan ayo kita jangan lupa memeriksa kesehatan kita sebuah perusahaan ini yang harus kita lakukan dengan gerakan masyarakat sehat ini diharapkan masyarakat akan menjadi sehat lebih lanjut Edi Sulistiono PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati menambahkan selain melancong PSG Dinkes Pati juga memberikan tablet darah untuk remaja yang mana diharapkan nantinya dapat menjaga stabilitas kesehatan remaja khususnya remaja putri dalam kegiatan tersebut masyarakat Kabupaten Pati diajak untuk melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dengan makan sayuran dan buah berolahraga rutin dan cek kesehatan Dianu Toraji Simpang Lema TV melaporkan